Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tia Stami Pada video kali ini kita akan merajut tas dengan teknik mosaik Dan motifnya adalah seperti ini Di sini saya memakai benang polyester D27 atau lainnya medium Saya pakai yang merek Phoenix Ini D27 ya Oke, lalu hakpennya saya pakai tulip nomor 5x0 atau 3mm Kita bisa siapkan beberapa stitch marker untuk membantu penandaan begitu Kemudian juga kore api untuk memotong benang Karena benang kita di sini adalah benang polyester Kemudian teman-teman bisa siapkan ring kota atau ring D atau yang lain Bila diperlukan ya Ini opsional Di sini saya pakai ring kota yang ukuran 2 cm 2,5 cm Ini 2,5 cm Kemudian kancing ini untuk nanti memposisikan talinya bisa dipanjang pendekan begitu Nah, di sini juga saya akan pakai inner, inner instant Teman-teman ini opsional ya Jika tidak ada inner juga tidak apa-apa Nanti bisa dibuatkan atau dijahitkan belakangan setelah rajutannya sudah selesai Sudah jadi atau sudah ada inner instant tinggal dipakai saja ya Warnanya bebas ya Mau pakai putih, merah bendera, atau merah tua juga tidak apa-apa Di sini nanti videonya adalah pembuatan badan tasnya Dari awal hingga akhir Untuk pembuatan tali tasnya akan tersedia di video saya lainnya Link akan saya cantumkan di description box Untuk tali tas ini adalah opsional Jadi teman-teman mau pakai kulit sintetis, pakai rantai, pakai kain, atau motif lainnya juga dipersilahkan Dari satu gulung benang dari masing-masing warna merah dan putih Setelah membuat badan tas, masih ada sisa Saya pakai untuk membuat talinya juga masih ada sisa Sisa benangnya adalah sekian ya Jadi perajutan kita kali ini penggunaan benangnya cukup hemat Oke, mari kita segera mulai perajutannya Dari dua warna yang akan kita pakai Saya akan memakai yang warna merah terlebih dahulu Nanti baru menggunakan warna yang putih Pola kita adalah kelipatan 30 Tetapi karena saya akan memakai inner seperti ini Jadi nanti jumlah stitch saya akan menyesuaikan dengan lebar dari innernya Jadi misalkan nanti 30 stitch itu lebarnya hanya sekian Nanti akan saya tambah beberapa stitch Supaya inner ini bisa masuk atau pas ke dalam rajutan yang kita buat Jadi teman-teman yang tidak menggunakan inner bisa merajut dengan jumlah stitch berapa saja Asalkan kelipatan 30 Di sini saya akan menggunakan awalan berupa I-cord Jadi sebelum memulai perajutan kita akan sisakan terlebih dahulu ya Kor benang seperti ini Kita ukur Nah nanti kan mau lebarnya sekian ya Nah kita lilitkan Ini saya dua kali putaran begitu Kita pegang di sini kita tandai Lalu di sini kita buat slip knot terlebih dahulu Untuk teman-teman yang tidak mau menggunakan awalan berupa I-cord bisa menggunakan rantai Silahkan ya teman-teman Lalu ekor benang ini tadi yang sudah disiapkan terlebih dahulu tadi Kita arahkan ke depan hakpen seperti ini Lalu kait benang lagi Nah hanya seperti ini ya Cara membuat I-cordnya Ini berarti saya sudah membuat 1, 2, 3, 4, 5 Dan diteruskan sampai dengan jumlah stitch yang dibutuhkan Kalau sesuai kelipatan pola berarti adalah kelipatan 30 Tapi karena nanti saya akan menggunakan inner instant Jadi saya akan cek apakah dengan 30 stitch sudah mencukupi atau masih kurang Ini saya sudah buat 30 stitch ya I-cordnya Kemudian saya akan ukurkan ke lebar inner Nah mungkin teman-teman biasanya ini ya Yang dijadikan patokan adalah lebar bagian bawah Padahal bagian yang atas karena ada resleting dia menjadi lebih lebar Jadi di sini saya akan mengukurnya di sini Nah Rajutan kita kan masih bisa molor ya teman-teman Ini adalah slip knot ya Jadi kita pegang ini tidak dihitung ya Nah seperti ini Kemudian kita tarik Ini 30 stitch Sebenarnya sudah cukup ya Mepet begitu Tapi di sini akan saya tambah dengan satu stitch lagi Seperti ini Nah Jadi punya saya adalah 31 Ya Jadi teman-teman Kalau yang tidak ada inner ya Tidak harus menyesuaikan dengan lebar inner Bebas aja mau membuat berapa kali kelipatan ya Misalkan 2x30 gitu Supaya hasilnya lebar juga dipersilahkan Atau misalnya kalau hanya satu kali kelipatan Di sini 30 Tapi kemudian ingin lebar Lebih lebar lagi sedikit Begitu nanti bisa ditambah Lalu di bagian samping nanti akan dikosongi ya Tidak ada motifnya begitu maksud saya Oke ini punya saya sudah Seperti ini Lalu kita buat Satu chain Ini sisa ekor benang ya di sebelah sini Satu chain Tidak dihitung sebagai apapun Lalu teman-teman bisa membuat Satu SC di setiap lubang dari cord ini Diisi dengan satu SC Atau kalau mau Di sini dengan DC Maka chainnya ini Chain pembantu Supaya lebih mudah Merajutnya ini Bisa dua chain Atau tiga chain Tergantung dari tinggi Stitch yang Biasa teman-teman buat Begitu ya Kalau DCnya tingginya Cukup tinggi ya Supaya seimbang Jadi bisa dengan Tiga chain Tapi kalau mau dua chain saja Juga bisa Oke Setelah itu kita isi Di tiap Stitch dari cordnya Satu stitch Bisa SC Bisa DC Tergantung dari Yang teman-teman Inginkan Karena disini tadi saya membuatnya adalah 31 stitch Awalan I cordnya Maka Saya akan buat Satu sisi ini Satu sisi adalah 31 DC Kemudian sisi yang ini Juga 31 DC Jadi dua kali 31 DC Total adalah 62 Stitch Jadi tidak ada Penambahan atau Increase ya Teman-teman Jadi di setiap Lubang Kita isi Dengan Satu Stitch Nanti Sampai ujung sini Kita ketemu lagi Sesampainya di ujung Kita putar Seperti ini Lalu kita Merajut Di Sisi yang sebelah sini ya Tetap Setiap Stitch Diisi dengan Satu Stitch Yang teman-teman Rajut Misal SC ya Berarti Satu SC DC Berarti ya Satu DC Begitu ya Silahkan Diteruskan Nah ini Saya menjelang Di Akhir ya Disini Tampilannya Seperti ini Jangan terkecoh ya Teman-teman Jangan lupa Bahwa di awal Kita membuat Dua chain Yang saya buat Dua chain ini Bantuan Supaya lebih Tinggi Tadi memudahkan Untuk mengawali Round ya Jadi ini tidak Dirajut Jadi disini ya Stitch terakhirnya Adalah disini Jadi Saya buat Disini Kemudian Hitung Jumlah Stitchnya Adalah Tepat Dua Kali Dari Jumlah I-Cord Atau Awalan Yang teman-teman Buat Ini punya Saya tadi Sebelumnya Sudah Saya Pastikan Totalnya Dengan Satu Stitch yang Terakhir Yang saya Buat Barusan Ini adalah 62 Sudah Saya Pastikan Adalah Dua Kali 31 Satu Punya Saya Oke Kemudian Kita buat Slipstitchnya Kita lepas Dulu Kemudian Arahkan Hugpen Seperti ini Dari Belakang Dari DC Pertama Bukan Dua Chain Yang Disini Nah Seperti ini Lalu Ini Kita bantu Supaya Lebih mudah Nah Kait Loopnya Ke Belakang Oke Tarik Jadi Lebih Rapat Ya Sudah Lalu Kita Lanjut Ini Adalah Round Persiapan Ya Teman Teman Bebas Untuk Round Persiapan Mau Berapa Round Begitu Tingginya Di Bagian Bawah Jadi Belum Masuk Ke Motif Ini Bebas Ya Saya Akan Buat Lagi DC Beberapa Round Begitu Supaya Bagian Bawah Lebih Tinggi Silahkan Dibuat Juga Punya Teman Teman Bebas Teman Teman Mau Berapa Round Disini Saya Membuat Total 3 Round DC Nah Berapapun Jumlah Round Yang Kita Buat Disini Kita Hitung Sebagai Round Pertama Dari Round Persiapan Kemudian Kita Akan Ganti Warna Benang Ya Karena Akan Lanjut Ke Round Dua Dari Round Persiapan Kita Lepas Dulu Ini Kemudian Benang Warna Yang Kedua Kita Awali Dengan Buat Slip Note Seperti Ini Lepas Lalu Kita Tarik Nah Seperti Ini Di bagian Sambungan Antar Pergantian Round Ini Ada Tampilan Seperti Ini Memang Kalau Menggunakan Slip Stitch Di Akhir Round Tampilannya Akan Terlihat Seperti Ini Tidak Apa Kita Akan Teruskan Perajutannya Round Dua Dari Round Persiapan Kita Akan Membuat SC Di Bagian Back Loop Jadi Dari Tiap Stitch Ini Ada Terlihat Dua Utas Ada Yang Di Depan Dan Di Belakang Yang Depan Dekat Dengan Jari Jempol Saya Sedangkan Yang Belakang Dekat Dengan Jari Tengah Saya Jadi Kita Akan Masukkan Huckband Hanya Melewati Di Loop Yang Belakang Atau Back Loop Disini Kita Buatnya SC Di setiap Stitch Kalau yang di bagian bawah Ini tadi Bebas Bisa SC Atau DC Kalau yang disini Round Dua Ini adalah Kita Buat SC Disini Tertulis Adalah SC BL Jadi Stitch Seperti Ini Sekalian Tolong Dihitung Ulang Jumlah Stitch Nya Adalah Tetap Seperti Di Awal Tidak Ada Penambahan Ataupun Pengurangan Lalu Benang Yang Pertama Ini Tidak Ikut Dirajut Ya Teman Teman Jadi Tidak Kita Bawa Jadi Kita Lepas Aja Itu Di Belakang Seperti Ini Silahkan Dirajut Dulu Nanti Ketemu Di Akhir Round Dua Dari Round Persiapan Sesampainya Di Akhir Round Kembali Kita Lakukan Slip Stitch Seperti Sebelumnya Seperti Ini Kita Tarik Ke Belakang Kemudian Kita Ganti Warna Benang Jadi Kita Kait Seperti Ini Lalu Buat Satu Chin Tidak Dihitung Sebagai Apapun Jadi Nanti Setiap Kali Pergantian Warna Benang Sudah Mau Masuk Ke Motif Caranya Seperti Ini Jadi Saya Tidak Tampilkan Lagi Di Video Oke Motif Round Satu Kita Buat Satu DC FL Jadi Membuat DC Pada Front Loop Di Sini Kemudian 29 SC SC BL 1 2 Silahkan Diteruskan Terlebih dahulu Setelah Setelah Selesai Membuat 29 SC BL Bagi Teman-teman Yang Tadi Di awal Membuat Foundation Jumlah Stitch Itu Pas Atau Tepat Kelipatan 30 Berarti Ini sudah Selesai Satu set Pengulangan Pola Tapi Karena Saya Tadi Ada Lebihannya Satu Stitch Karena Awal Saya Membuat 31 Berarti Setelah Selesai Membuat Satu set Pengulangan Pola 1 DC FL Plus 29 SC BL Ini kan Total Berarti Ada 30 Stitch Lalu Di Stitch Ke 31 Disini Adalah Saya Membuat Satu Stitch Sama Dengan Yang Di Awal Nah Jadi Karena Kita Membuat Adalah 1 DC FL Maka Disini Saya Buat 1 DC FL Ups Maaf Disini 1 DC FL Nah Teman-teman Yang ada Lebihan Juga Seperti itu Misalnya Membuat Sama Seperti Saya 31 Berarti 30 Stitch Yang Awal Diisi Sesuai Dengan Pola Kemudian Di Stitch 31 Ini Adalah Mengulang Sama Dengan Stitch Pertama Di Pola Round Tersebut Jadi Setelah Itu Kita Tinggal Melanjutkan Untuk Set Pengulangan Yang Selanjutnya Polanya Sama Dengan Yang Tertera Di Layar Tetap Disini Berarti 1 DC FL L L L 29 SC BL Nanti Sampai Disini Pada Stitch Yang Paling Akhir Nah Ini Tetap Diisi Dengan DC FL Lalu Akhiri Dengan Slip Stitch Dan Bersiap Untuk Round 2 Round 2 Motif Disini Kita Buat 1 SC BL Lalu 1 DC FL 3 SC BL Kemudian 1 DC FL Turun Lalu 9 SC BL 1 2 3 Teruskan Dulu Kemudian Setelah Selesai Membuat 9 SC BL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Disini 1 DC FL 9 SC BL Ini Pengulangan Yang Kedua Ya Setelah Setelah Selesai Disini Kita Buat 1 DC FL 3 3 3 BL 3 SC Lalu 1 DC FL Seperti 1 1 1 Set Pengulangan Pola Untuk Round 2 Yang ada Lebihan Seperti saya Berarti Di Stitch ke 31 Ini adalah 1 SC BL Berikutnya Ini adalah Sudah Awal Untuk set Pengulangan Yang kedua 1 SC BL 1 DC FL 3 SC BL Dan Seterusnya Silahkan Di Rajut Untuk Motif Round 2 Round 3 Polanya Disini Kita Membuat 1 DC FL Disini Lalu 1 SC BL Kemudian 1 DC FL Lalu 3 SC BL 1 2 3 Setelah itu 3 DC FL Di Sebelah Sini 1 2 Dan 3 Setelah Selesai 3 DC FL Lalu Dilanjutkan Dengan Di Sebelah Sini Adalah 5 SC BL 1 2 3 4 4 Dan 5 Lalu 1 DC FL Posisinya Di Sebelahnya DC FL Dari Warna Putih 1 SC BL Kemudian 1 DC FL FL 5 SC BL 1 2 3 4 5 Kemudian 3 DC FL 1 SC 1 BL Oh maaf 3 1 2 2 Dan 3 Nah Seperti ini Lalu 1 DC FL 1 SC BL Kemudian Disini Karena saya ada Lebihan Stitch Berarti Disini adalah Sama dengan Stitch Yang pertama Di Awal Round Jadi disini adalah 1 DC FL Punya saya ya Tinggal Kemudian Melanjutkan Untuk set Pengulangan Yang berikutnya Silahkan Dirajut Dulu Kita ketemu Nanti Untuk Round Berikutnya Di Round 4 Kita buat Pengulangan 1 SC BL Kemudian 1 DC FL Diulang Sebanyak 2 Kali Ini pengulangan Pertama Sudah ya Berarti disini 1 SC BL Kemudian 1 DC FL Yang Kedua Setelah itu 5 SC BL 1 2 3 4 Dan 5 Lanjutkan Dengan 1 DC FL Lalu 3 SC BL 1 2 3 Kembali Disini Kita buat Pengulangan Tapi kali ini Pengulangannya Adalah 1 DC FL Lalu 1 SC BL Itu pengulangan Pertama Ini yang Kedua 1 DC FL Lalu 1 SC BL Lanjutkan Lanjutkan Dengan Disini 1 DC FL Lalu 3 SC BL 1 DC FL Sebelah sini Kemudian 5 SC BL Sudah Sudah Lanjutkan Berikutnya Dissebelah sini Adalah 1 DC FL Lalu 1 SC BL Disini Adalah 1 DC FL Seperti ini Satu set Pengulangan Pola Untuk Round 4 Ini Saya ada Lebihan Stitch Saya isi Dengan 1 SC BL Seperti Stitch Atau Pola Yang Paling Awal Dari Round 4 Round 5 Nanti Hasilnya Adalah Seperti Ini Polanya Adalah Kita Buat Pengulangan 1 DC FL Kemudian 3 SC BL Diulang Sebanyak 2 Kali Jadi Disini Kita ulang Sekali Lagi 1 DC FL Lalu 3 SC BL Kemudian 1 DC FL 1 SC BL 1 DC FL 3 SC BL 1 2 3 Lalu Disini 1 DC FL 1 SC BL 1 DC FL 3 SC BL 1 2 3 Kemudian 1 DC FL 1 SC BL Lalu Lalu Pengulangan 1 DC FL 3 SC BL Diulang 2 Kali Ini Pengulangan Yang pertama Sudah Lalu Disini Pengulangan Yang kedua Jadi Seperti ini Untuk Satu set Pengulangan Pola Round 5 Round 6 Disini Kita buat 1 SC BL 1 DC FL 3 SC BL Lalu Pengulangan 1 DC FL Lanjutkan Dengan 1 SC BL Diulang 2 Kali Jadi Disini 1 DC FL 1 SC BL 1 DC FL Dan 1 SC BL Sudah Pengulangan 1 DC FL 1 SC BL 2 Kali Selesai Kemudian 1 DC FL Lalu 11 SC Lalu 2 3 Teruskan dulu Sampai 11 Dan setelah Selesai membuat 11 SC BL Disini Kita Buat Pengulangan 1 DC FL Kemudian 1 SC BL Diulang 2 Kali 1 DC FL 1 SC BL Yang pertama 1 DC FL Kemudian 1 SC BL Yang kedua Disini Lanjutkan dengan 1 DC FL 3 SC BL 1 DC FL Seperti ini 1 set Pengulangan Pola Untuk Round 6 Sekarang Round 7 Kita Buat 1 DC FL 1 SC BL 3 DC FL 3 SC BL 1 DC FL 13 SC BL Silahkan dibuat dulu Sampai dengan 13 Nanti Sampai disini Setelah selesai Membuat SC BL Yang ketiga Belas Lurusnya ini Berarti disini Berikutnya adalah 1 DC FL 3 SC BL 3 DC FL Lalu 1 SC BL Seperti ini Polanya Untuk Round 7 Round 8 Polanya Polanya adalah Kita Buat 1 SC BL 1 DC FL Lalu 27 SC BL Mudah Sekali ya Untuk Round 8 Ini Tadi sudah 1 SC BL 1 DC FL Sekarang 27 SC BL Sampai Sepanjang Ini Lalu Disini Nanti Kita Buat 1 DC FL Nah ini Saya sudah Buat 27 SC BL Dan Yang disini Adalah Yang terakhir Dari Satu set Pengulangan Pola Ini Adalah Membuat 1 DC FL Seperti ini Saja Polanya Untuk Round 8 Di Round 9 Kita Buat 1 DC FL 1 SC BL 1 DC FL 5 SC PL Kemudian 1 DC FL 6 SC BL Lalu Disini Pengulangan Yang kedua 1 DC FL L Lalu 6 SC PL Setelah itu 1 DC FL Lalu 5 SC BL 1 2 3 4 5 1 DC FL L Lalu 1 SC PL Seperti ini Saja Satu set Pengulangan Pola Untuk Round 9 Di Round 10 Kita Buat Pengulangan 1 SC BL Kemudian 1 DC FL Diulang 2 Kali Lalu 3 SC BL 1 2 3 Lalu 1 DC FL 1 SC BL 1 DC FL 4 SC BL 1 DC FL 1 SC BL 1 DC FL 4 SC BL Lalu 1 DC FL Disini 1 SC BL 1 DC FL 3 SC BL 1 DC 1 FL 1 SC BL 1 DC FL Seperti ini 1 set Pengulangan Pola Untuk Round 10 Di round 11 Kita Buat Pengulangan 1 DC FL Kemudian 1 SC BL Diulang 5 Kali Ini Pengulangan Yang pertama Yang kedua Yang kedua Yang keempat Yang keempat Lalu Yang kelima Setelah itu 4 DC FL Lalu 4 Lalu 4 4 SC BL DCFL kemudian pengulangan 1 SCBL kemudian 1 DCFL diulang 4 kali 1 SCBL ini lalu 1 DCFL yang pertama yang kedua ketiga dan keempat lalu dilanjutkan dengan 1 SCBL seperti ini satu set pengulangan pola untuk round 11 sekarang kita lanjut ke round 12 disini polanya adalah membuat 1 SCBL kemudian 1 DCFL diulang 5 kali ini adalah pengulangan pertama kita kita lanjut buat lagi 1 SCBL kemudian 1 DCFL ini sudah yang kedua ini sudah yang kedua ini yang ketiga keempat keempat kemudian disini yang kelima selanjutkan disini kita buat 5 SCBL lalu lalu 1 DCFL 1 DCFL 5 SCBL pengulangan pengulangan 1 DCFL lalu 1 SCBL diulang 4 kali ini kita sudah buat 1 kali barusan jadi disini yang kedua 1 DCFL lalu 1 SCBL ini yang ketiga lalu ini yang keempat lalu terakhir disini adalah 1 DCFL seperti ini 1 set pengulangan pola untuk round 12 lalu sekarang untuk round 13 kita buat 1 DCFL 1 SCBL 1 DCFL 3 SCBL 1 DCFL 1 SCBL 1 DCFL 1 DCFL 3 SCBL 1 DCFL 1 DCFL 5 SCBL 5 SCBL 1 DCFL 1 DCFL 1 DCFL 1 SCBL 1 SCBL 1 SCBL 1 DCFL 3 SCBL 1 DCFL 1 SCBL Seperti inilah satu set pengulangan pola untuk round 13 Round 14 kita buat 1 SCBL Kemudian 1 DCFL 5 SCBL Lalu 1 DCFL 3 SCBL 1 DCFL 1 SCBL 1 DCFL 3 SCBL 1 DCFL 1 SCBL 1 DCFL 3 SCBL 1 DCFL 5 SCBL 5 SCBL Seperti inilah satu set pengulangan pola untuk round 14 Round 15 Kita buat 1 DCFL 5 SCBL 5 SCBL 5 SCBL 1 SCBL Lalu pengulangan 3 DCFL Dilanjutkan dengan 3 SCBL Diulang sebanyak 2 kali Jadi disini Jadi disini kita buat dulu Jadi disini kita buat dulu 3 DCFL nya Lalu 3 SCBL Lalu 3 SCBL 3 SCBL Setelah itu disini 3 DCFL 3 DCFL 1 SCBL 1 DCFL Lalu 5 SCBL Lalu 5 SCBL Seperti ini Satu set pengulangan pola Untuk round 15 Nah ini saya sudah menyelesaikan ya Depan belakang Untuk round 15 Tampilan akhir Sampai dengan round 15 Adalah seperti ini Untuk pola round 16 Dan seterusnya Itu nanti kita hanya tinggal mengulang pola yang sebelumnya Tapi dengan urutan yang terbalik ya Jadi round 16 Nanti akan sama dengan round 14 Lalu round 17 Sama dengan round 13 Round 18 Sama dengan round 12 Round 19 Sama dengan round 11 Round 20 Sama dengan round 10 Dan seterusnya ya Round 21 Itu sama dengan round 9 Round 22 Sama dengan round 8 Round 23 Sama dengan round 7 Round 24 Sama dengan round 6 Round 25 Sama dengan round 5 Round 26 Sama dengan round 4 Round 27 Sama dengan round 3 Round 28 Sama dengan round 2 Dan round 29 Sama dengan round 1 Jadi keseluruhan motif itu sampai dengan round 29 dengan perajutan atau polanya adalah sama dengan round yang sudah kita rajut hanya urutannya yang dibalik. Jadi tadinya awalnya dari 1 ke atas begini ya sampai dengan 14 lalu barusan 15 nah untuk 16 berarti dibalik ya urutannya begitu. Jadi dari 14 kembali ke 1 jadi total kita ada 29 round untuk membentuk motifnya silahkan dirajut dulu sesuai dengan pola yang tadi sudah kita rajut bersama nanti kita ketemu setelah menyelesaikan round 29. Ini punya saya sudah selesai sampai dengan round 29 seperti ini dan sudah saya masukkan innernya nah masih ada kekurangan jadi nanti bagian ini akan saya rajut dengan DC ya supaya sama dengan yang bagian yang bawah. Kalau teman-teman punya teman-teman misalkan ingin tas yang lebih besar nanti misalkan buat lagi di bagian atasnya ya pengulangan yang selanjutnya diulang lagi dari round 1 sampai dengan round 29 motif. Silahkan ya teman-teman bebas untuk finishingnya saya hanya menunjukkan motif kita seperti ini dibolak-balik kurang lebih bentuknya sama ya teman-teman nah seperti ini diputer seperti ini nah seperti itu ya hasilnya. Sampai dengan disini perajutan saya untuk masing-masing gulungan benang ya masih ada sisa cukup banyak ya teman-teman jadi nanti ini saya akan lanjutkan dengan warna merah disini dan juga dengan talinya begitu kalau mau pakai tali insya Allah masih cukup ya kalau satu gulung ini. Nah untuk yang warna putih sudah selesai jadi ini akan saya potong akan saya potong ya untuk warna putihnya jadi selanjutnya hanya tinggal merajut dengan warna merah seperti ini akan saya teruskan untuk bagian atasnya disini untuk bagian atas Perajutannya nanti bisa melewati kedua loop dari tiap stitch langsung masuk seperti ini membuat DC normal begitu atau hanya melewati back loop saja membuat DC nya di bagian back loop saja jadi nanti kalau misalnya membuat di bagian back loop akan ada tampilan seperti yang ini ya ada garis-garisnya ini nah seperti garis ini ya yang ini warna merah ini garisnya ini kalau tidak seperti itu kalau misalnya mau dua loop nanti tampilannya adalah seperti ini ya jadi bebas aja di bagian ini finishingnya seperti apa nah disini saya akan mulai dengan membuat satu chain tidak dihitung sebagai apapun lalu disini lalu disini kita buat satu SC lalu dua chain ini dihitung sebagai satu DC bebas ya mau satu chain atau dua chain tidak masalah ya ini kemudian saya merajut di bagian back loop ini karena saya ingin ada tampilan seperti yang bawah ya supaya balance dengan yang bawah ini semua adalah opsional ya teman-teman nah seperti ini silahkan diteruskan peranjutannya nanti kita ketemu di akhir round oke ini saya sudah di akhir round kita akan akhiri dengan slip stitch ya ini pada chain yang disini ini kan chain yang kedua ya ini satu SC kemudian satu dua nah ini saya akan slip stitch di bagian ini seperti ini sudah jadi ini ada tampilan seperti masih ada loop ya di bagian depan ini oke satu chain tidak dihitung sebagai apapun kali ini saya akan merajut SC jadi saya masuknya di loop yang tadi masih tersisa yang di bagian depan mungkin agak sulit tapi pelan-pelan saja bukan berarti tidak bisa dilakukan ya teman-teman pelan-pelan oke sudah kita buat SC oke kenapa disini saya buat SC karena ini sudah mau apa namanya mau mengakhiri nanti di bagian ini nanti sekaligus kita akan pasang ring kotak untuk cantolan bisa di sisi yang sini atau bisa juga di sisi yang sini bebas teman-teman mau yang sebelah mana selanjutnya buat SC normal ya melewati dua loop sudah oke seperti ini diteruskan dulu pembuatannya SC nya sampai dengan posisinya sesuai dengan yang diinginkan oleh teman-teman untuk memasang ringnya tadi saya akan pasang ring kotaknya disini kalau dihitung dari yang paling samping ya kalau dari yang lurusnya ini kan stitch terakhir kita yang satu set pengulangan polanya adalah sebenarnya lurusnya yang warna putih ini yang ini yang lurusnya ini kalau yang merah ini adalah stitch tambahan saya ya karena ini satu setnya adalah 30 berarti adalah stitch ke 31 saya jadi lurusnya ini ini adalah satu set pengulangan polanya ya 8 ya coba hitung 1,2,3,4,5,6,7,8 oke disini mulai kita ikut sertakan ringnya kalau pakai SC itu lebih rapat walaupun pakai DC juga tidak masalah ya pada beberapa proyek saya saya juga merajut untuk menyatukan ringnya dengan DC oke seperti ini ini kita lewatkan ya sampai belakang oke buat aja seperti SC biasanya posisi yang sambungan ring ini yang akan saya rajut yang saya tutup dengan rajutan maksudnya jadi nanti yang loss ini bagian besi yang rapi akan terlihat yang di bagian luarnya sedangkan yang sambungan akan tertutup oleh rajutan begitu ya ini satu dua tiga empat bebas mau berapa stitch yang digabung dengan ringnya kalau empat dirasa cukup bisa empat kalau sampai dengan lima kita coba lima ya ini tadi empat kemudian ini yang kelima coba nah apakah suka seperti ini kalau oke kita lanjut berarti selanjutnya di yang sebelah sini ya jadi tampilannya seperti ini setelah di pasangkan ya di sini saya pasangnya satu dua tiga empat lima kalau mau dengan empat stitch saja ya pasang ringnya sambungannya apa maksudnya penggabungannya dengan rajutan juga tidak apa-apa karena tergantung ukuran dari ring yang dipakai oleh teman-teman lebarnya yang seberapa ya jadi nanti ini tinggal dilanjutkan perajutannya SC begitu sampai dengan yang di sini nah hitung berarti dari sini ini lurusnya ini ya 1 2 3 4 5 6 7 8 berarti mulai dari yang sini pasang stitch marker aja ya biar tidak terlewat begitu ini nanti buat SC ini SC sampai sini baru di sini mulai gabung jumlah stitch penggabungan kalian usahakan sama dengan yang sisi sebelahnya silahkan dirajut terlebih dahulu nah ini punya saya sudah sampai di akhir round ya jadi kedua ring sudah saya pasang ya depan belakang ini lalu selanjutnya ini ketika sampai di sini bisa dengan slip stitch bisa juga kita lakukan continuous round ya untuk bagian ini SC nya terus aja sampai dengan mencapai tinggi yang diinginkan nah ini punya saya akan lakukan beberapa round sampai menutupi bagian inner ya paling tidak rata dengan bagian atas resleting begitu ya saya akan lanjut dengan continuous round jadi membuat SC tanpa slip stitch ya di akhir roundnya ini sudah SC ketemu SC 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 awal dan akhir disini saya langsung lanjut ya lanjut SC lagi udah seperti ini aja langsung aja ya tapi tandai mana yang stitch awal round supaya nanti bisa berhenti di posisi yang tepat silahkan diteruskan finishingnya nanti kita ketemu setelah selesai nah ini punya saya sudah sampai di bagian akhir ya saya pasangkan dengan inner sudah pas ya tingginya sudah cukup nah ini stitch awal round posisinya disini ini masih ada dua stitch sebelum stitch pertama jadi mengakhirinya untuk kali ini tidak di stitch paling akhir tapi di dua stitch sebelum yang paling akhir ya SC nya berhenti disini lalu di dua stitch ini kita buat slip stitch sebentar saya putar nah seperti ini satu lalu di stitch berikutnya juga slip stitch dua seperti ini baru kemudian potong benang dengan begini nanti tingginya menjadi lebih tidak jauh berbeda ya dengan yang bagian depan oke ini saya potong benang ini saya lepas lalu lagi tinggal dirapikan di bagian dalam dan ini inner nya bisa dijahitkan ke badan tas rajit kita dengan jelujur atau back stitch bisa juga ya tikam jejaknya itu atau apa aja yang dirasa nyaman oleh teman-teman mau dijahit pakai mesin jahit juga silahkan nah ini saya sudah membuat tali tasnya dari rajutan dengan warna yang senada ya dengan badan tas ini saya masih memakai sisa benang ya dari satu gulung tiap warna ini setelah membuat badan tas tadi lalu lanjut ke tali tas masih ada sisa ya jadi pemakaian benangnya sangat hemat dari satu gulung masih sisa untuk motif tali tas ini bebas ya teman-teman ingin memakai motif yang seperti apa disini saya pakai yang seperti ini video tutorialnya nanti akan saya cantumkan linknya di description box untuk pembuatan tali tasnya nah ini opsional nanti misalkan teman-teman mau pakai tali dari kulit sintetis juga silahkan dari rantai dari kain atau yang lain juga dipersilahkan baik teman-teman terima kasih sudah menonton dan membuat tas rajut kita kali ini dengan motif yang sangat cantik ya dibolak-balik posisinya dia tetap sama bentuk motifnya semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini sampai jumpa di video saya lainnya semoga sehat selalu dan selamat berkarya sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa